Membahasa itu kan tidak hanya mengejar nilai, tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui sumber-sumber ribu pengetahuan yang pada akhirnya, dia sendiri akan meningkatkan derajatnya. Tugas nonton teater, drama, film, serpen, apa namanya, sinopsis, dan sebagainya itu masih sebatas nilai, belum sebatas kebutuhan ribu pengetahuan untuk pengembangan pribadi. Nah sebenarnya gini, kalau terkait penulisan ini sebenarnya saya juga bingung ya, saya ini bukan siapa-siapa gitu ya, maksudnya ayolah gitu anak-anak muda, khususnya teman-teman yang sedang menulis tugas akhir gitu loh Mbok, ya apa ya, untuk hal-hal yang meningkatkan literasi, kemampuan menulis itu gue nipapak gercep gitu loh Mas Rahmat, itu yang pengennya gitu, karena apa, nanti bakal nyesel di putaran terakhir, nyesel di putaran terakhir gitu, kadang-kadang pas aja udah mau kelewat waktu, kelewat semester, masih musah gitu, itu yang mungkin di Indonesia ya, yang menyesalannya belakangan gitu, kalau depan pendaftaran gitu ya. Jadi kebetulan begini juga sih Mbak Siti ya, kalau saya kan selain up kita baca di Provinsi Banten, saya juga kan instruktur literasi nasional, jadi saya kalau kemudian kawan-kawan bahwa apa, daya baca masyarakat Indonesia itu lemah, berada di peringkat terakhir atau peringkat kedua dari Bos Sonawa atau Ngarap itu ya, jadi memang di kita, di kita selalu masih berpikir begini bahwa, persoalan membaca, persoalan menulis itu kan selalu dikaitkan dengan keuangan, dengan pendanaan, dengan hasil gitu ya, jadi orang, kalau orang tua kita itu kan kalau anaknya banyak baca buku kadang marah gitu ya, alasannya bahwa membaca tidak bisa menghasilkan apa-apa, padahal sih, kalau anak itu membaca kan sebenarnya dia bisa mengetahui banyak ilmu pengetahuan. Yang kedua, yang kedua adalah Siti ya, kita ini, kita ini akan membaca, akan menulis kalau itu dipaksa, ada paksaan dari pihak luar, paksaan dari guru, paksaan dari dosen, kalau sifatnya paksaan dari guru, sifatnya paksaan dari dosen, yang ada dalam pikiran kita itu kan nilai pada akhirnya, kalau nggak ada nilai kan orang nggak akan baca buku, orang nggak akan melaksanakan tugas, padahal dalam konteks di luar itu semua, membaca itu kan tidak hanya mengejar nilai, tetapi sejauh mana kita bisa mengetahui sumber-sumber ribu pengetahuan yang pada akhirnya, dia sendiri akan meningkatkan derajatnya. Nah kelemahan kita sejauh ini, mohon maaf, bisa kan, nonton teater, penontonnya itu banyak, jangan dikira kalau pertunjukan di kampus menontonnya banyak, mahasiswa yang nonton itu benar, jangan dikira juga itu adalah hasrat batinnya. Sebenarnya nggak juga, hasrat batinnya itu kalau nggak mau nonton, itu karena-bara si dosen bahwa absennya itu di pertunjukan teater. Jadi kalau yang nonton berarti dia dikasih hadir, sama dikasih nilai, atau diberikan tugas, kalau nggak ada absennya itu yakin kepada yang nonton. Artinya bahwa tugas nonton teater, drama, film, cerpen, apa namanya, sinopsis, dan sebagainya itu masih sepatas nilai, belum sepatas kebutuhan ilmu pengetahuan untuk pengembangan pribadi. Ini yang masih harus ditumbuhkan. Nilai pelakang terutama juga, kita itu selalu pertanyaannya itu begini, dapat nilai nggak, dapat nilai nggak, jadi kebutuhannya dapat nilai, bukan dapat ilmu nggak, dapat ilmu nggak, seperti itu masih. Jadi kalau teori ekonomi itu keuntungannya apa? Keuntungannya masih sebatas nilai gitu ya. Terus ya, itu ya, itu ya, itu ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!